Kota Tua itu bisa menjadi pusat wisata baru, akan kami suntikan namanya pendidikan. Jadi nanti ada sekolah tinggi di Kota Tua, banyak mahasiswanya, kita suntikan juga yang namanya apartemen, kunian, sehingga Kota Tua akan hidup lagi dengan konsep yang lebih rame, seperti UPH menghidupkan ekonomi di Karawasi. Jadi itu adalah contoh menambah pekerjaan. Kemudian pariwisata, tahukah Anda semua bahwa 2 juta orang tiap weekend keluar Jakarta, kali sejuta itu bisa 2 triliun, kali setahun 100 triliun. Kenapa? Tidak banyak pilihan pariwisata di Jakarta. Oleh karena itu, kami akan mendorong yang namanya pariwisata internasional. Yang akan jadi terima dona adalah kekulauan seribu yang selama ini terbekalai. Konsepnya kita akan ukurkan dengan nama Special Economic Zone atau kawasan ekonomi khusus, sehingga pariwisata kelas Universal Studio, pariwisata kelas World Disney, pariwisata ala Dubai bisa dihadirkan sebagai trigger pekerjaan ekonomi baru untuk warga Jakarta. Ini 2 menit ya? Bagian dari 3 menit. Iya, masih ada 1 menit 54 detik. Kemudian SMK sebagai penyumbang pengangguran terbesar di Republik Indonesia. Nanti akan dibikin seperti yang saya lakukan. Ada SMK Shopee, ada SMK Samsung, ada SMK Microsoft, ada SMK Hyundai. Kita ajak industri menjadi bapak asu SMK yang selama ini tidak terjadi di Jakarta. Pendidikan, perluasan beasiswa KJMU diperluas. Itu hak yang saya lakukan. Bahkan saya berinovasi dulu ada beasiswa untuk aktivis. Ada beasiswa sekarang khusus untuk anak-anak Betawi yang curhatannya merasa ditinggalkan. Program gratis olah, kampes swasta. Karena kaum dua amai yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri, kita gratiskan di swasta yang tentunya sesuai dengan ukurannya. Kita dorong program satu keluarga untuk punya sati saljana. Kita dorong pendidikan berbasis budaya, sudah saya lakukan. Dan ini akan menghadirkan kualitas SDF. Tidak hanya pintar otak diri, tapi juga pintar anak kanan dan punya ahlak yang kita harapkan. Terakhir, ruang ekspresi, ada microlibrary, ada taman-taman yang kita hidupkan seperti yang pahok di Karijodo dan lain sebagainya. Tapi dalam skala mikro. Kalau kampungnya tidak ada, kita beli rumahnya, kita bongkar menjadi ruang publik dan tentunya menjadi ruang-ruang kreatif. Kepemimpinan, saya akan ada program ajudan gubernur satu minggu, beda ajudan. Kali-kali 52 minggu, ada puluhan nanti ratusan kali lima tahun ajudan-ajudan saya. Yang berganti-ganti. Dan terakhir, permasalahan Gen Z adalah kesehatan mental. Survei mengatakan Gen Z lebih stres dua kali dibanding orang tuanya. Itulah kenapa dihadirkan air curhat, dihadirkan wadul curhat. Karena tidak harus selalu warga datang ke negara, saatnya negara datang kepada warga di era lima tahun ke depan. Terima kasih. Ditinggal menjadi Jakarta hari ini sehingga ibu kan ibu kota, maka hilang menurut INDEF 30 triliun rupiah dari namanya ekonomi pusat pemerintahan. Bagaimana mengkompensasinya? Kompensasi satu, menaikkan statusnya menjadi kota jasa internasional dengan segala risikonya. Yang kedua, mendorong yang namanya ekonomi kreatif, ekonomi digital seperti lokomotifnya, ekonomi film, kuliner. Itu sangat luar biasa untuk Jakarta untuk menambah pekerjaan anak-anak muda. Jangan hanya Bruno Mars saja yang konser di IJIS, jangan hanya Coldplay saja yang konser di GBK. Itu yang namanya Dangdut Pantura, kalau memang ada fansnya besar harus dipasilitasi juga. Semakin banyak event-event, ada Dangdut Koplo, ya semua. Jangan elit-elit saja yang menikmati namanya ekonomi kreatif di Jakarta. Berikutnya, kota tua itu bisa menjadi pusat wisata baru, akan kami suntikan namanya pendidikan. Jadi nanti ada sekolah tinggi di kota tua, banyak mahasiswanya, kita suntikan juga yang namanya apartemen, gunian. Sehingga kota tua akan hidup lagi dengan konsep yang lebih rame, seperti UPH menghidupkan ekonomi di Karawasi. Jadi itu adalah contoh menambah pekerjaan. Kemudian pariwisata, tahukah Anda semua bahwa 2 juta orang tiap weekend keluar Jakarta, kali sejuta itu bisa 2 triliun, kali setahun 100 triliun. Kenapa? Tidak banyak pilihan pariwisata di Jakarta. Oleh karena itu, kami akan mendorong yang namanya pariwisata internasional. Yang akan jadi terima dona adalah kekulauan seribu yang selama ini terbekale. Konsepnya kita akan ukurkan dengan nama Special Economic Zone atau kawasan ekonomi khusus. Sehingga pariwisata kelas Universal Studio, pariwisata kelas Walt Disney, pariwisata ala Dubai bisa dihadirkan sebagai trigger pekerjaan ekonomi baru untuk warga Jakarta. Ini 2 menit ya, bagian dari 3 menit. Ya, masih ada 1 menit 54 detik. Kemudian SMK sebagai penyumbang pengangguran terbesar di Republik Indonesia. Nanti akan dibikin seperti yang saya lakukan. Ada SMK Shopee, ada SMK Samsung, ada SMK Microsoft, ada SMK Hyundai. Kita ajak industri menjadi bapak asu SMK yang selama ini tidak terjadi di Jakarta. Pendidikan, perluasan beasiswa KJMU diperluas. Itu hak yang saya lakukan. Bahkan saya berinovasi dulu ada beasiswa untuk aktivis. Ada beasiswa sekarang khusus untuk anak-anak betawi yang curhatannya merasa ditinggalkan. Program gratis sekolah, kampes swasta. Karena kaum dua apa yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri, kita gratiskan di swasta yang tentunya sesuai dengan ukurannya. Kita dorong program satu keluarga untuk punya satu sarjana. Kita dorong pendidikan berbasis budaya, sudah saya lakukan. Dan ini akan menghadirkan kualitas SDF. Tidak hanya pintar otak diri, tapi juga pintar anak kanan dan punya alam yang kita harapkan. Terakhir, ruang ekspresi, ada micro library, ada taman-taman yang kita hidupkan seperti yang pahok di Kalijodo dan lain sebagainya. Tapi dalam skala mikro. Kalau kampungnya tidak ada, kita beli rumahnya, kita bongkar menjadi ruang publik dan tentunya menjadi ruang-ruang kreatif. Kepemimpinan, saya akan ada program ajudan gubernur satu minggu, beda ajudan, kalikan 52 minggu. Ada puluhan nanti ratusan kali lima tahun ajudan-ajudan saya yang berganti-ganti. Dan terakhir, permasalahan Gen Z adalah kesehatan mental. Survei mengatakan Gen Z lebih stres dua kali dibanding orang tuanya. Itulah kenapa dihadirkan apps curhat, dihadirkan web curhat, karena tidak harus selalu warga datang ke negara, saatnya negara datang kepada warga di era lima tahun ke depan. Terima kasih. Terima kasih.